Pria di Malang, Jawa Timur, tiga istrinya dan istrinya sendiri setelah menghasilkan istrinya. Saudara, polisi terus mendalami kasus yang dilakukan oleh suami kepada istri. Dari keterangan saksi dan temuan barang bukti, polisi menduga yang direncanakan oleh pelaku. Kisah kali ini merupakan sebuah kisah nyata yang sangat viral. Berkisah tentang perempuan Bali yang menikah dengan lelaki luar pulau. Pernikahannya berjalan tidak harmonis, sering terjadi tindakan tidak manusiawi dalam keluarga ini. Bahkan perempuan Bali ini sering tidak tinggal di rumahnya dan sering pulang ke rumah orang tuanya. Hal ini karena dirinya tidak tahan atas perbuatan suaminya. Hingga pada suatu ketika, puncak masalahnya pun terjadi. Suaminya pun melakukan tindakan di luar nalar manusia. Dia menempelkan benda dapur di bagian leher istrinya. Kemudian memisah-misahkan menjadi 10 bagian dan ditaruh dalam ember di halaman rumahnya. Kejadian ini sangat menghebohkan lingkungan setempat. Nah bagaimana kisahnya? Berikut aku jelaskan secara detail dan rinci dalam format alur cerita. Nimade Sutarini 55 tahun merupakan seorang wanita yang berasal dari Banjarbanda, desa Takmung, Klungkung, Bali. Di keluarganya, dia adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Dia memiliki satu kakak perempuan dan satu orang adik laki-laki. Sosok Sutarini terkenal sangat baik, bekerja keras dan juga penyabar. Juga suka menolong seseorang yang membutuhkan bantuan. Dulu dia bekerja sebagai seorang perawat di salah satu rumah sakit swasta di Surabaya, Jawa Timur. Seiring berjalannya waktu, dia pun bertemu dengan seorang lelaki yang bernama James Lodewick Tomatala. Lelaki yang usianya 61 tahun di tahun 2023 ini berasal dari Manado, Sulawesi Utara. James adalah seorang pegawai badan usaha milik negara atau BUMN yang saat ini telah pensiun. Saat ini hari-harinya dihabiskan di sebuah rumah yang berada di Jalan Serayu RT 002 RW 004, Keluarahan Bunul Rejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Informasi yang kami dapat, James dikenal sebagai seorang yang tidak bisa mengontrol emosinya. Juga dia adalah orang yang temperamental. Sutarini pertama kali bertemu dengan James di rumah sakitnya tempat dia bekerja dulu. Saat itu James sedang mengalami masalah kesehatan. Kemudian dia memeriksakan diri di tempat tersebut. Ketika menjalani masa pengobatan, Sutarini adalah sosok perawat yang merawat James. Karena sering bertemu dan komunikasi antara keduanya nyambung, akhirnya tumbuhlah benih-benih cinta. Suatu ketika James menyampaikan perasaannya dan Sutarini pun menerimanya. Akhirnya keduanya pun berpacaran. 30 tahun yang lalu, Sutarini dan James melangsungkan pernikahannya. Semenjak menikah, Sutarini mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai seorang perawat. Dia ikut suaminya untuk menjadi sosok istri yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya. Sementara itu, James tetap bekerja di salah satu perusahaan BUMN untuk mencari napkah yang digunakan untuk menghidupi istri dan anak-anaknya nantinya. Akhirnya, Tuhan memberikan kepercayaan kepada pasangan pengantin baru ini, yang mana dua orang malaikat kecil. Kini, anak pertamanya yang merupakan seorang perempuan sudah bekerja di Singapura. Sementara itu, anak keduanya yang merupakan laki-laki bekerja sebagai seorang teknisi di salah satu rumah sakit swasta yang berada di Kabupaten Badung, Bali. Meskipun Sutarini tinggal di luar pulau Bali dan kedua anaknya sudah bekerja di tempat yang berbeda-beda, namun mereka tidak pernah melupakan keluarganya di Bali. Mereka sering ke Bali untuk main ke rumah orang tua Sutarini. Bahkan dikatakan, anak laki-laki pasangan James dan Sutarini ini setiap seminggu sekali main ke Kelungkung, Bali. Entah apa yang menjadi penyebab, rumah tangga Sutarini dan James ini sering terjadi masalah. Bahkan, ketua RTS setempat dan warga lingkungannya seringkali mendengar adu pendapat pasangan suami istri ini di rumahnya. Mereka juga tidak tahu dan tidak mengerti apa yang mendasari hal tersebut. Juga, mereka tidak mau ikut campur dengan rumah tangga orang lain. Dikatakan, perdapatan keluarga ini ibarat masalah kesehatan, kambuh-kambuhan. Kadang terus-terusan terjadi adu argumen, kadang tidak ada dan mereka hidup akur. Ternyata, perdebatan antara Sutarini dengan suaminya James tidak cukup dengan adu pendapat saja. Melainkan, seringkali terjadi permainan fisik. James dikatakan sering melakukan tindakan tidak manusiawi terhadap Sutarini. Seperti Sutarini sering ditempeli roh-ko oleh James. Juga, kepalan tangan. Pihak keluarga mengetahui akan perkara tersebut. Juga diketahui terjadi dari anaknya masih kecil hingga dewasa. Namun, mereka tidak berani ikut campur pada rumah tangga Sutarini. Hanya bisa memberikan saran untuk kebaikan mereka. Karena Sutarini sudah lelah akan perbuatan suaminya yang terus-terusan seperti ini. Menyebabkan dia jarang sekali berada di rumahnya di Malang. Dirinya sering tinggal bersama kerabatnya yang ada di Surabaya. Juga, kerap kali ketika ada masalah sering pulang ke rumah orang tuanya yang berada di Bali. Kedua anaknya juga ikut Sutarini. Anak-anaknya juga merasa kurang nyaman tinggal bersama James. Gendatipun perbuatan James sudah kelewat batas dan sering dilakukan. Namun, Sutarini tidak pernah melaporkan tindakan tersebut ke pihak berwajib. Padahal, jika dia melaporkan ini, pasti suaminya sudah berada dalam bui sejak lama. Karena tindakan tersebut sudah melanggar hukum. Alasan Sutarini tidak mengambil langkah itu karena dia masih memikirkan nasib kedua anaknya. Selama ini, diketahui Sutarini bekerja sebagai seorang baby sister di Surabaya, Jawa Timur. Pekerjaan tersebut sudah dia lakoni sejak kurang lebih selama tiga bulanan. James tidak tahu jika istrinya menekuni pekerjaan tersebut. Pada suatu hari, saat ada Hari Raya Keagamaan di Bali, Sutarini pulang ke Bali bersama anaknya. Di sini, anak Sutarini sempat membilang kepada orang tua Sutarini untuk tidak memberitahu James bahwa mereka sedang berada di Bali. Sutarini tidak lama berada di rumah orang tuanya. Selesai upacara tersebut, dia langsung berangkat ke Surabaya untuk bekerja. Dia juga mengatakan akan kembali ke Bali lagi pada hari Rabu 3 Januari 2024. Karena pada Jumat 5 Januari 2024 ada upacara ngaben di Bali. Yang mana acaranya saat itu dilaksanakan di rumah sepupu Sutarini. Sementara itu, James mencari-cari keberadaan Sutarini. Karena selama lima bulan lebih 25 hari, Sutarini tidak kunjung pulang ke rumahnya sejak tanggal 5 Juli 2023. Saat dihubungi, Sutarini juga tidak pernah menjawab apalagi memberikan kabar. Pada tanggal 28 Desember 2023, James sempat mencari Sutarini di tempatnya bekerja, salah satu kooperasi yang ada di kota Malang. Namun, di sana istrinya tidak ada. Dua hari berselang entah siapa yang memberikan informasi ini, James mengetahui istrinya akan ke Malang dalam waktu dekat karena ada acara gathering atau kumpul-kumpul. Acara tersebut digelar di Taman Kota Kerida Budaya Jawa Timur, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang yang akan diadakan pada Sabtu 30 Desember 2023. Lantas, James memutuskan untuk mencari kesana nantinya. Kemudian, Sutarini menuju Malang pada tanggal 29 Desember 2023. Saat itu, dia tidak pulang ke rumah suaminya yang ada di Malang. Kami tidak tahu di mana dia bermalam, apakah dia di rumah temannya atau di sebuah hotel. Yang jelas, tanggal 30 Desember 2023, dirinya hadir pada acara kumpul-kumpul tersebut. Sutarini tidak menyangka jika suaminya akan mencari dia kesini. Sutarini dijemput oleh James di acara itu pada pukul 7 lewat 30 waktu Indonesia bagian Barat untuk diajak pulang ke rumahnya. Saat itu, Sutarini sempat menolak, tidak mau dan berniat ingin pergi meninggalkan suaminya. Karena James terus memaksa, akhirnya Sutarini pun ikut pulang ke rumahnya. Keduanya kembali ke rumahnya di Jalan Serayu Selatan pada pukul 10 lewat 30 waktu Indonesia bagian Barat. Sesampainya di rumah, mereka langsung beradu pendapat tanpa ada istirahat. Dan adu pendapat ini sudah terjadi dari mereka jalan menuju rumahnya. Suaranya sampai terdengar oleh tetangga di sekitar lingkungan rumahnya. Tentu, orang-orang lingkungan mereka tidak berani melerai dan ikut campur pada perkara rumah tangga Pak Sutri ini. Perdebatan ini dipicu oleh James yang mempertanyakan Sutarini kemana dia selama ini tidak pernah pulang-pulang ke rumahnya. Saat itu, Sutarini tidak memberikan jawaban pasti. Oleh karena itu, James pun menuduh Sutarini memiliki lelaki lain di luar sana. James memaksa istrinya untuk mengaku akan hal ini. Sutarini yang tidak merasa melakukan tindakan itu jelas saja tidak memberikan jawaban. Tiba-tiba saja, James tidak bisa mengontrol emosinya. Lagi-lagi, dia melakukan tindakan tidak manusiawi terhadap istrinya yang baru saja menginjakkan kaki di rumahnya. Ternyata, perlakuan ini adalah puncak dari semua masalah yang ada pada pasangan suami istri ini. Saat itu, James tanpa basa-basi menempelkan kepalan tangan ke arah Sutarini. Sutarini pun langsung tidak berdaya dan tertidur di lantai. Tidak puas sampai di sana saja, James mendekati Sutarini yang sudah tidak berdaya itu. Dia kemudian menempelkan tangannya di bagian leher Sutarini. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian barat, Sutarini pun berpulang ke pangkuan Tuhan atas tindakan James suaminya sendiri. Melihat istrinya yang hanya tinggal nama saja, James pun saat itu merasa sangat kebingungan. Dia tidak mau ulahnya ini diketahui oleh orang lain, apalagi harus bermalam di dalam bui. Saat itu, dia terus mondar-mandir mencari cara untuk menutupi semua ini. Hingga pada akhirnya, dia terbesit sebuah ide yang mana memisah-misahkan Sutarini. Berselang satu jam setelah kejadian itu, pada pukul 12 waktu Indonesia bagian barat, James pun melancarkan aksinya tersebut. Saat itu, dia menggunakan dua jenis benda dapur yang ukuran besar dan satunya lagi ukuran kecil. James kemudian memisah-misahkan menjadi 10 bagian. Nah, bagian itu dia masukkan ke dalam sebuah ember yang sudah disiapkan sebelumnya. Perbuatan tidak manusiawi ini dikerjakan sampai pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Setelah selesai, James berniat untuk menitipkan di bawah tanah halaman rumahnya. Namun, ide tersebut belum dia lakukan. Ember tadi yang sudah ada isinya, dia taruh di halaman rumahnya. Kemudian, James bersih-bersih diri dan beristirahat. Di malam itu, James tidak bisa tidur nyenyak. Sebab dia terus dicari oleh istrinya yang baru saja dipulangkan ke rumah Tuhan. Dan terus dibayang-bayangi oleh Sutarini. Istrinya yang hadir dalam tidur James meminta pertanggung jawaban atas perkara ini. Bahkan disuruh untuk menyerahkan diri ke pihak berwajib. Oleh karena ini, James tidak bisa tidur sama sekali. Esok paginya, pada minggu 31 Desember tahun 2023, James masih bingung tujuh keliling. Dia masih terbayang-bayang akan hal yang terjadi saat malam hari. Saking bingungnya, James pun memutuskan untuk menghubungi tetangganya yang berinisial A. James kepada A mengatakan meminta tolong untuk mengangkat-angkat perabotan yang ada di rumahnya. A yang saat itu tidak curiga sama sekali, mau dan datang ke rumah James. Sesampainya di sana, James langsung menyodorkan emer kemarin yang berisi pisahan-pisahan itu. Tentu saja, inisial A ini sangat terkejut. Dia keringat dingin melihat emer itu. A saat itu langsung pergi meninggalkan rumah James tanpa ngomong ke James. Ternyata saat itu, inisial A ini tidak langsung ke rumahnya. Melainkan dia menuju RW di lingkungan rumah James melaporkan temuan ini. Setelah dari sana, dia juga menuju ke Babin Kamdimas di wilayah sekitar. James saat itu semakin panik. Dia langsung pergi menyerahkan diri ke Polsek Blink-Bink. Kepada pihak berwajib, James mengaku sangat menyesal telah memulangkan istrinya dengan sangat tidak manusiawi. Juga saat itu, James menceritakan bagaimana kronologi kejadian tersebut. Dia juga mengaku motif dari tindakan itu yang mana berlatar belakang rasa kecewa dan kekesalan terhadap istrinya. Lantaran, Sutarini meninggalkan rumahnya sangat lama dan tidak memberikan kabar sama sekali. Juga, James menduga Sutarini bermain dengan lelaki lain di luar sana, walaupun hal ini belum bisa dibuktikan. Pihak kepolisian yang menangani perkara ini, berencana untuk memeriksa kejiwaan James. Namun, belum dilakukan. Karena hingga tanggal 1 Januari tahun 2024, James masih terlihat normal. Setiap diberikan pertanyaan, dijawab dengan lancar tanpa berbelit-belit. Setelah James menyerahkan diri, polisi pun langsung menuju TKP untuk melakukan olah TKP. Di sini, polisi berhasil mengamankan ember yang ada isinya itu. Ember tersebut dibawa ke rumah sakit Saiful Anwar Malang untuk selanjutnya dilakukan otopsi. Selain itu, polisi juga berhasil menemukan sebuah benda jenis Ling-Gis yang ada isi noda tanah. Kemungkinan benda tersebut akan digunakan oleh James untuk membuat lubang. Juga ditemukan sebuah pipa besi, benda dapur dengan ukuran yang besar, serta beberapa pakaian. Diketahui, pipa tersebut tadinya sempat akan digunakan oleh James untuk memulangkan istrinya. Namun, karena suatu lain hal tidak jadi digunakan. Informasi kejadian tidak manusiawi yang terjadi di rumah James ini langsung tersebar ke semua warga lingkungannya. Orang-orang yang penasaran berbondong-bondong datang ke rumah James. Banyak orang yang mengatakan di rumah James tercium bau dari cairan merah. Pada tanggal 4 Januari tahun 2024, konferensi pers atas perkara ini dilakukan di halaman Forresta Malang Kota. Ketika itu, James tampak sangat lama sekali, bahkan sampai mual. Diketahui, James juga memiliki riwayat masalah kesehatan yang mana dia betas. Masalah kesehatan ini merupakan keturunan dari dulu. Mengetahui keadaan ini, polisi sampai menggelandang James menuju tempat konferensi pers. Hal ini bisa saja disebabkan karena dia masih syok atas perkara tersebut. Oleh karena itu, polisi belum bisa melanjutkan pemeriksaan sebab masih menunggu hingga James kembali pulih. Polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi. Pada selasa 23 Januari tahun 2024 siang, proses rekonstruksi dilakukan di kediaman James yang berlokasi di rumah nomor 6 RT2 RW4, Kelurahan Bunul Rejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Tujuannya sudah tidak lain untuk memperjelas antara keterangan para saksi dengan alat bukti yang ditemukan. Sehingga jelas tergambar seluruh rangkaian adegan. Dan ini akan sangat mempermudah ketika proses penyidikan, penuntutan, maupun saat persidangan. James sebagai otak dibalik perkara ini dihadirkan dalam prosesnya itu. Selain itu, polisi juga menghadirkan pihak kejari Kota Malang sebagai saksi. Saksi yang dimaksud di sini adalah untuk menyaksikan dan memastikan bahwa proses rekonstruksi berjalan lancar sesuai dengan berkas perkara. Rekonstruksi saat itu berlangsung selama satu jam, mulai pukul 9 lewat 24 waktu Indonesia bagian Barat, hingga pukul 10 lewat 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tampak adegan pemulangan istrinya sebagian besar dilakukan di teras rumahnya oleh James. Ada tujuh kelompok adegan yang diperankan saat itu. Masing-masing adegan memiliki beberapa sub-adegan. Mulai dari James datang ke rumahnya bersama Sutarini. Kemudian dia adu argumen. Kemudian kegiatan James yang memulangkan istrinya. Hingga dia memisah-misahkan Sutarini. Pada adegan ketiga, tampak perilaku James yang menempelkan sebuah benda pada bagian leher perempuan asal Kelungkung Bali itu. Saat itu Sutarini belum berpulang. Kemudian lanjut kegiatan James yang memisahkan bagian itu menggunakan benda dapur yang berukuran besar. Nah saat dipisahkan itulah, Sutarini dicemput oleh sang malaikat dan berpulang untuk selama-lamanya. Proses rekonstruksi disaksikan oleh banyak orang-orang di lingkungan sana. Semua orang meneriaki James dengan kata-kata yang sangat tidak sopan. Bahkan beberapa emak-emak menangis histeris karena tidak kuat melihat perbuatan tidak manusiawi yang dilakukan oleh James. Selama proses rekonstruksi tidak ditemukan fakta baru. Semuanya sudah sesuai dengan berita acara pemeriksaan atau BAP. Nah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ini James dikenakan dengan pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Subsider pasal 338 KUHP Subsider pasal 340 KUHP Subsider pasal 44 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan tindakan tidak manusiawi dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup dalam bui atau hukuman dipulangkan ke rumah Tuhan. Hukuman dipulangkan untuk selama-lamanya ini setimpal dengan tuntutan jaksa sebelumnya. Diketahui saat itu James sempat meminta keringanan hukuman atas perbuatannya. Dia beralasan masih ada dua orang anak yang perlu bimbingan orang tuanya. Namun tetap saja hukuman James tidak berubah. Dia tetap dituntut untuk dipulangkan ke rumah Tuhan. Hakim menyampaikan bahwa tidak ada yang bisa meringankan James atas perkara ini. Ketika proses rekonstruksi pun sangat jelas terlihat jika James dengan sadar dan sudah terencana untuk memulangkan Sutarini ke pangkuan yang kuasa. Ini diketahui James telah menyiapkan beberapa jenis peralatan untuk aksinya itu. Bahkan yang paling tidak manusiawi James memisah-misahkan Sutarini ketika dalam keadaan belum berpulang ke rumah Tuhan. Sutarini yang sudah tenang di alam keabadian diupacarai dengan kepercayaan agama Hindu. Meskipun setelah menikah dia pindah agama dan memeluk agama Nasrani. Bahkan di KTP-nya pun masih tertulis agama tersebut. Pihak keluarga mengatakan bahwa dulu Sutarini pernah berpesan ketika nantinya dia terjadi apa-apa dan berakhir kembali ke rumah Tuhan Sutarini meminta untuk diupacarai dengan agama Hindu dan diaben. Nah setelah upacara pengabenan ini ada upacara lagi yang bernama Ngerorasin atau Atmawedana. Nantinya Sutarini akan dilingihkan atau ditempatkan di sanggah keluarga atau tempat ibadah keluarga yang ada di kampung halamannya di Bali. Ini juga sebagai bentuk perwujudan bahwa Sutarini telah kembali pulang ke rumah asalnya di Bali. Rencananya hari Rabu 3 Januari 2024 upacara untuk Sutarini akan dilaksanakan di Krematorium Malang. Dibantu dan difasilitasi oleh PHDI Malang dan kerabatnya yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Disampaikan juga bahwa pihak keluarga sudah berangkat dari Bali menuju Malang pada tanggal 2 Januari 2024. Sebagian besar perlengkapan prosesi ngaben dibawa dari Bali. Salah satunya ada tirta atau air suci dari sanggah dan kawitan Sutarini. Sanggah dan kawitan yang dimaksud di sini adalah tempat sembahyang keluarga. Setelah ngaben itu, upacara selanjutnya yang bernama Upacara Atmawedana dilaksanakan di Banjarbanda, Desa Takmung, Klungkung, Bali. Nah demikianlah kisah kali ini. Mari kita doakan agar Sutarini bisa mendapatkan tempat terbaik di sisi sang pencipta. Kemudian untuk keluarga diberikan keikhlasan dan ketabahan atas peristiwa ini. Kami berpesan apapun masalah dalam rumah tangga Anda sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin. Karena pada intinya, penyesalan selalu datang di ujung cerita. Semoga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Kehidupan rumah tangga setiap orang bisa damai dan tentram. Nah menurut kalian bagaimanakah tanggapan atas peristiwa ini? Yuk sama-sama kita diskusikan di kolom komentar. Sekian dari aku dan terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.